Apa kabar kawan-kawan semua, semoga dimanapun kawan-kawan berada dan kita semua selalu dalam keadaan sehat Kali ini berbagi seputar Excel kembali yaitu bagaimana cara membuat warna pada angka tertentu atau pada rentang nilai tertentu Disini sudah saya buatkan satu table yaitu nilai mata pelajaran Dimana pada rentang nilai tertentu maka warnanya merah, hijau, kuning dan sebagainya Jadi seperti itu bagaimana cara membuatnya, simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjut, pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe channel ini Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah Oke terima kasih, langsung saja disini sudah ada satu table nilai mata pelajaran Yang saya buat sebagai contoh untuk membuat warna pada angka atau rentang nilai tertentu Pertama caranya yaitu kawan-kawan blok atau pilih area tempat penulisan angka atau nilainya Nah jika sudah di blok, kawan-kawan pada menu home Kawan-kawan cari ini ya Conditional formatting ya Kemudian kawan-kawan pilih news rule Nah pada tampilan ini kawan-kawan pilih yang ini ya Nomor 2 dari atas saya bisa kawan-kawan lihat Kemudian pada format online self-wide Disini tetap self-hound Kemudian byte-wind Kemudian disini kawan-kawan perhatikan Disini adalah rentang nilainya ya Pada kolom yang ini ya Kolom yang ini dengan yang ini Ini adalah rentang nilainya Misal kita mulai dari nilai 0 ya Misalnya 0 sampai 30 misalnya ya 0 sampai 30 Itu Ini rentang nilainya Rentang nilai 0 sampai dengan 30 Misalnya nanti warnanya apa misalnya Untuk menambahkan warna Kawan-kawan pilih format Jika sudah diisi ya Rentang nilainya 0 sampai 30 ya Lalu untuk menambahkan warna pilih format Nah disini Kawan-kawan pilih yang file ya Pilih file Kemudian silahkan kawan-kawan pilih warna yang Ingin digunakan untuk rentang nilai 0 sampai 30 Misal disini berarti merah ya Warnanya merah misalnya ya Pilih maka akan muncul warna merah di bawah Lalu tekan ok Dan disini kawan-kawan lanjut tekan ok lagi ya Nah maka secara otomatis Semuanya berubah menjadi merah ya Karena Rentang nilai tadi Yaitu mulai dari 0 sampai 30 Misalnya sekarang kita ketik Angka 40 ya Kalau 40 maka dia Tidak merah Karena rentang nilai yang tadi Yang kita buat yaitu 0 sampai 30 itu adalah Warna merah Selanjutnya untuk rentang nilai yang lain Lanjut kawan-kawan blok Area nya Lalu diulangi Seperti yang tadi ya Nah disini misalnya dari 31 berarti ya Karena tadi 30 ya 31 Sampai dengan 60 misalnya ya 31 sampai 60 misalnya warna Kuning misalnya ya Lalu tekan ok Lanjut tekan ok lagi Nah berarti 31 Sampai 60 itu warna kuning Misalnya kita buat 60 angka disini ya Maka dia warna kuning Atau angka 31 Karena dimulainya dari Angka 31 ya Rentang nilainya silahkan Kawan-kawan Sesuaikan dengan Keperluan ya Misalnya rentang nilai dari Angka berapa Sampai angka berapa Terserah kawan-kawan ya Lanjut Untuk menambahkan Rentang nilai yang lain Kembali di blok Area nya Kemudian home Kemudian conditional formatting Kemudian news rule Kemudian format cell Date on 10 Ya Yang nomor 2 dari atas Kemudian disini Kita lanjut Misal tadi kan 60 terakhir Berarti 61 Sampai 80 Misalnya ya 80 Itu warnanya Kita pilih format Kemudian di fill Misalnya warna Warna hijau Warna Biru Misalnya warna biru Warna hijau Warna biru Lalu tekan ok Tekan ok lagi Nah sekarang misalnya Kita buat warna Hangka 61 Maka warnanya Warna biru Atau 80 Warna biru Kalau 90 Dia masih putih Karena belum ada rentang Warnanya yang kita tambahkan Kalau 100 Berarti putih juga Seperti itu Nah Misal 88 Jadi disini Otomatis Ketika kita Mengetik Angka Pada rentang nilai Tertentu tadi Sesuai warnanya Maka Akan muncul Warnanya juga Yang Tampil Jadi seperti itu Kawan Ini untuk Membantu Mempermudah kita Melihat Kondisi Angka Atau nilai Pada rentang Tertentu Agar mudah Untuk menandainya Jadi seperti itu Kawan Caranya Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton Sampai berjumpa Semoga kita semua Selalu dalam Keadaan Sehat Terima kasih